Top skor SEA Games 2019, Osvaldo Hai mengakui bersalah saat mengabaikan panggilan timnas Indonesia. Ia pun mengucapkan permintaan maaf kepada pelatih Sintayong. Seperti diketahui, Osvaldo Hai pernah menjadi salah satu andalan timnas Indonesia, terutama di SEA Games 2019 Manila. Dari tujuh pertandingan yang dilakoni olehnya, dari bapak penyesian grup hingga bapak final melawan Vietnam, ia berhasil mencetak 8 gol. Terutama ini menjadikan Osvaldo sebagai pencetak gol terbanyak di SEA Games 2019. Sama pemain Vietnam Haduk Chin. Namun, performa yang menterang ini ternyata tak membuat Sintayong memanggil ke timnas Indonesia kembali. Bahkan, hingga detik ini pun, eks pemain Persija Jakarta tak mendapatkan panggilan. Pasalnya, ia disebut-sebut melakukan tindakan indisipliner, dengan mengabaikan panggilan timnas Indonesia pada tahun 2021 silam. Osvaldo Hai pun langsung mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Sintayong. Sorry, saya yang mesalah waktu itu, ujar ex-winger timnas Indonesia tersebut. Waktu itu, soalnya kan sudah mau natalan kan, terus dipanggil kalau nggak salah, saya, Todd Rivaldo Fere dan Yaakob Sayuri bebernya. Sampai sejauh ini, nama Osvaldo Hai memang sudah tak pernah lagi dipanggil timnas Indonesia. Untuk Anda yang menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen.